Permasalahan overkapasitas warga binaan permasyarakatan di Rutan Tanjung Redep, Kabupaten Brau sangat memprihatinkan. Saat ini, kapasitas yang diperuntukkan bagi 195 orang warga binaan kini telah diisi sebanyak 638 orang. Kondisi ini membuat Kepala Kajari Brau, Hari Wibowo, sangat prihatin melihat kondisi tersebut. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Brau segera memberikan bantuan guna memperluas kondisi rutan. Dirinya juga akan melakukan koordinasi dengan stakeholder lain agar dapat membantu rutan dalam perluasan dan perbaikan rutan. Ini pelaku Kepala Kajari Brau yang baru. Kami pada hari ini meninjau rumah tahanan kelas 2B Tanjung Redep di Brau. Kami sangat selaku Kepala Kajari Brau, kami sangat prihatin melihat situasi dan kondisi rutan kelas 2B di Tanjung Redep. Sementara itu, peninjauan rutan ini dapat menghasilkan solusi yang tepat dalam mengatasi overkapasitas di area hunian Warga Binaan Permasyarakatan Rutan Tanjung Redep. Menurut Puang Dirham, Kepala Rutan Tanjung Redep, perluasan ruangan salah satu program lengkap dalam pembinaan dan pembimbingan warga binaan Rutan Tanjung Redep menjadi seorang yang lebih baik ketika bebas kelak Saya, Pak Kejari, serta APH yang lain, aparat pemegang hukum yang lain, kita akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan bagaimana mencari solusi overkapasitas yang terjadi di Rutan Tanjung Redep Beliau mengapresiasi bahwa Rutan Tanjung Redep bersih, aman, tertib, walaupun dengan bangunan yang sudah cukup tua